. Viral di media sosial sebuah video memperlihatkan preman yang meminta jatah durian berulang kali untuk tambul minum tuak, Jumat tanggal 17 September 2021, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam video amatir tersebut, terlihat dua orang pria yang mengaku-ngaku sebagai anggota organisasi masyarakat Ormas dan meminta durian. Kedua preman tersebut tampak menaiki sepeda motor matik berwarna putih. Sang preman meminta jatah durian di Pandawa Durian yang berlokasi di Jalan Seibang hari nomor 56, Kota Medan, Sumatera Utara. Mau malak orang ini di Pandawa Durian, kata wanita perekam video yang beredar. Kemudian, wanita perekam video tersebut lantas memperlihatkan pelat nomor polisi kendaraan bermotor milik sang preman. Plat nomor kendaraannya BK 4255 Aek, ujarnya, mengutip Tribun Medan. Kom. Diketahui, seorang preman yang diboceng kemudian menunjuk ke arah belakang yang diduga adalah pos Ormas. Mau Ormas apa saja saya tidak peduli, katanya. Preman tersebut terlihat memegang minuman tuak dalam bungkus plastik berwarna kuning. Sudah ini enggak boleh minta-minta, kami beli di kampung, sebutnya. Sementara itu, para preman yang meresahkan itu, kata pemilik durian, sudah sering meminta buah durian. Bahkan, pemilik durian menyebut dalam sehari preman-preman itu bisa meminta dua hingga tiga kali. Sang preman beralasan durian tersebut bakal dicampur dengan tuak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!